Kita tahu kan ketika Nusantara ini, karena belum ada Indonesia kan, masih dijajah oleh Belanda, itu kan semua keraton, kesultanan, atau apalah jenisnya di kerajaan itu, itu mulai disekat oleh Belanda. Disekat? Disekat, artinya keraton ini nggak boleh hubungan dengan keraton ini. Oh, dipecah belah. Kalau dipecah belah kan sengaja diadu, tapi disekat itu nggak boleh berhubungan saja. Misalkan ya, kerajaan atau kesultanan di Bugis misalnya, Belanda itu menggunakan perjanjian bersama, bahwa oke segala kebutuhan orang-orang Bugis bisa dari kami, kami Belanda maksudnya. Terus begitu pula kami akan membeli barang-barangmu. Sehingga barang-barang dari Bugis tidak boleh dijual ke keraton yang lain. Oh, monopoli. Iya, nanti saya itu yang dagang ke keraton yang lain. Nah, terjadi seperti itu. Nah, tentu anggota keraton itu ada yang marah, nggak bisa terima. Nah, itu biasanya lari dari keraton. Keraton. Oh, super. Terima kasih, Mbak Lia. Jadi, saya perlu disclaimer dulu, bahwa saya telah mulai menulis buku, yaitu bulan Februari tahun 2000, pas. Artinya sudah 24 tahun menulis dan sampai hari ini masih menulis. Nah, semua yang saya sampaikan ini, ya apa yang sudah saya tulis. Jadi, saya tidak karena ada orang podcast gini, terus baru tahu. Misalnya, apakah itu dari Al-Jahidun, dari Buya Sakur, nggak. Karena itu sudah ada di buku tulisan sejak tahun 2000 itu kita berseri. Membabar tentang bagaimana manusia Indonesia ke depan itu. Lewat berbagai tema, misalnya tema budaya, tema spiritual, maupun tema tafsir Al-Quran. Jadi, karena saya sebagai orang Islam, saya juga ingin menyampaikan bagaimana Al-Quran itu dipahami secara budaya Nusantara. Istilahnya itu relevansi ayat-ayat Al-Quran dengan budaya Nusantara. Dan itu saya ajarkan secara formal. Jadi, artinya bukan sekedar saya tulis, tapi saya ajarkan secara formal di Paramadina pada waktu itu. Baru selesai di Paramadina itu tahun 16. Jadi, tahun 2008 sampai tahun 2016 itu ngisi di Paramadina. Jadi, Paramadina sendiri ada tafsir yang sudah tradisional, ditulis orang Timur Tengah. Tapi, saya tidak membahas dari sisi Nusantara. Dan itu peminatnya banyak sekali. Sampai hari ini, peminatnya juga masih banyak sekali. Jadi, itu. Nah, yang berikutnya, saya baru podcast itu karena adanya pandemi. Jadi, artinya sebelum pandemi, ngisi di berpuluhan. Ini puluhan ada kurang lebih 30 majelis. 30 majelis. Jadi, pindah-pindah. Terus keliling Indonesia, Pak. Keliling. Seperti yang saya sampaikan, Mbak Liat tadi, pernah tiga tahun sampai ke Mataram. Mataram. Mataram Lombok. Oh, Lombok. Mataram Lombok. Mataram Lombok. Ada di sana, ya. Iya, iya, iya. Jadi, itu. Dan, oleh karena itu, ya. Buku terus sampai hari ini. Jadi, sampai hari ini pun sudah kurang lebih 30 judul buku. Ya, 30 judul buku. Dan, buku yang relatif terakhir itu juga sudah masuk perpustakaan di internasional. Oh, buku apa itu, Pak? Iya, jadi itu seracentini, ya. Oh, kayaknya aku pernah dikirimin deh sama orang Gramedia itu, Pak, seracentini. Jadi, seracentini itu sekarang sudah dikoleksi oleh perpustakaan internasional. Satu, di University of Wisconsin. Dua, University of Michigan. Michigan. Tiga, Ohio University Libraries. Empat, Arizona State University. Lima, Library of Congress. United States of America. Enam, Cornell State University. Tujuh, Harvard University. Lalu, delapan, Berkeley Library. Masuk kampus Ivy League semua, Pak? Sembilan, University of Washington. Sepuluh, Hawaii University. Sebelas, Leiden University. Dua belas, Tad Bibliotek Berlin. Tiga belas, Monash University. Tiga belas, Monash University. Tiga belas, Melbourne University. Tiga belas, National Library, Boat of Singapore. Artinya, kita sudah sumbangsi ke dunia. bukan hanya yang berada di negeri kita sendiri hebat ya itu alhamdulillah istilahnya hebat kalau dulu manuskrip kita dibuat sekarang buku kita diekspor ke sana sekarang buku kita tulisan-tulisan kita kalau bermutu mereka juga mempelajari walaupun kita masih prihatin ya karena seperti buku yang saya tulis itu di universitas-universitas Indonesia masih langka malah jarang malah jarang di internasional itu sudah mendunia istilahnya jadi disitu oke luar biasa sekali teman-teman ya perkenalan pembukaan dari Pak Kojin bukunya beliau sudah dimana-mana dan saya juga termasuk dulu pernah dikirimin dari Gramedia juga bukunya Pak Kojin memang bagus isinya bagus yang seracentini itu belum selesai saya baca tapi saya baca waktu itu kan review depan-depannya wah dalem ini pembahasannya gitu dulu saya suka dengerin sampai sekarang pun masih suka dengerin Pak Kojin kalau di channel-channel oh ada Pak Kojin nih saya dengerin sambil ngejim saya dengerin sambil ngejim sambil belajar Alhamdulillah sekarang bisa ketemu langsung ketemu orangnya ya ya Pak kita langsung ngobrol jadi gini Pak sekarang ini kan topik feminin dan maskulin itu lagi naik itu kan berkaitan kalau maskulin kan laki-laki perempuan kan feminin gitu kan ada feeling saya karena saya kan belajar buku tentang peradaban juga tentang point atau fisik gitu kan sekarang ini kan peradaban ini sebenarnya sudah semakin feminin arahnya gitu kan sudah semakin feminin bahkan di numerologi pun milenium kedua itu udah milenium feminin nah ada feeling saya juga yang mengatakan wah kayaknya suatu saat ini bakalan ada pemimpin cewek nih di Nusantara atau di Indonesia gitu kan tapi saya mikirnya bener gak ya tapi kalau dilihat dari siklus peradaban sih kayaknya iya gitu kan terus dilihat dari Nusantara ini kan sebenarnya negara yang feminin sebenarnya nanti justru di era-era kejayaannya ini malah cewek yang mimpin kalau menurut Pak Kojim gimana karena tadi Pak Kojim sempat sepil juga kan ya demikian Mbak jadi kita harus membaca itu dari sisi periode iya jadi saya sudah membaca ya istilahnya kalender Jawa kalender Jawa kalender Jawa dan kalender Jawa itu sudah sangat tua jadi menurut penelusuran itu sudah dimulai 17.500 tahun yang lalu oh ini beda ya Pak dengan karena kan kalau di Bali di Jawa kan juga ada kalender Jawa kan iya beda ya bukan seperti yang dijual-jual iya iya sama iya cuma kan penandanya itu sesuai dengan misalnya ketika dipengaruhi India penandanya dimulai disamakan dengan tahun India ketika zaman Sultan Agung diubah lagi jadi itu penanda saja tapi bukan usia kalendernya itu sendiri jadi usia kalendernya itu sendiri sudah 17.500 tahun yang lalu 17.500 tahun yang lalu nah dari kitab-kitab kuno itu akhirnya bisa kita tera tera itu artinya kita lakukan perhitungan bahwa ternyata zaman itu seperti musim iya jadi kalau di utara itu ya di subtropik itu kan ada pertama musim semi ya kan yang semuanya bersemi iya betul terus kemudian musim panas ya lalu musim gugur ya lalu musim dingin setelah dingin ada matahari mencair lagi jadi semi lagi ya nah kalau di bumi karena dalam 12 bulan relatif terbagi sama ya jadi masing-masing kebagian kalau dibagi 4 kebagian 3 bulan ya nah periode di dunia ini juga sama jadi setiap 8.400 tahun setiap 8.400 tahun ya itu satu periode zaman oh ya nah itu terbagi menjadi 4 maksudnya bukan terbagi 4 apa itu ada 4 periode ya kalau terbagi 4 kan 1 periode dibagi 4 ada 4 periode untuk ketemu lagi itu ya ya jadi kalau apa ini tadi musim diawali dengan musim semi nah itu diawali dengan namanya zaman ya kerta yuga ya kerta yuga ya ini 8.400 tahun satu zaman itu 8.400 tahun tahun surya surya 8.400 8.400 tahun surya ya nah jadi dengan putaran itu apa karakter yang ada ya karakter yang ada manusia itu ya menggunakan rasio dan spiritual ya jadi hidupnya itu menggunakan rasio dan spiritual maka karakternya keibuan karena rasio spiritual feminin ya seperti perempuan ya jadi karakternya itu memang feminin ya bukan female tapi feminin ya jadi itu nah setelah itu berganti kan kayak musim gitu kan 8.400 tahun kemudian itu namanya zaman tirta yuga jadi tirta itu air cuma orang India membuat treta yuga oh treta ya tapi kalau orang Jawa itu tirta yuga ya nah ini mulai berubah jadi bukan lagi seperti apa itu rasional spiritual tapi mulai spiritual insting karena kan semua yang sudah terbuat itu sudah menjadi bagian dirinya jadi tinggal jalan ya tinggal jalan spiritual insting ya kan nah 8.400 tahun ya nah kemudian nah di jaman inilah sebenarnya jaman kita bisa kita sebut sebagai jaman lemuria lemuria ya ya kemudian berganti lagi yang tirta yuga itu lemuria ini ya apa lemuria ini yang tirta yuga tirta yuga ya kan ya jadi disini istilahnya ya mulai ada peran-peran laki-laki jadi kalau apa itu kerta yuga itu murni feminin feminin ini sudah mulai ada kekuatan ya sudah mulai masuk ya ya istilahnya sudah seperempat ya dimasuk kemudian masuk 8.400 tahun matahari berikutnya ya yang disebut jaman dua para yuga dua para ya jadi dua para ini ya orang gitu sudah mulai lelet sudah mulai ya gitu ya kan bumi ini berubah terus ya akhirnya yang dihadapi juga berubah nah manusia akhirnya berusaha menghadapi perubahan itu ya nah maka tidak lagi bisa menggunakan spiritual insting tetapi menggunakan insting emosi bertahan hidup bukan apanya ya kan asalnya insting gak bisa memecahkan kan emosi gak keluar oh iya betul oh iya betul betul mulai ada emosi nah disini peran apa itu perempuan dan laki-laki itu feminin dan maskulin itu berimbang oh berimbang iya tapi justru disini perang-perang mulai banyak oh di jaman dua para yuga iya dua para yuga itu perang-perang mulai banyak mulai saling menumpahkan darah oh ya jadi mulai saling menumpahkan darah wajar kan ketika orang asalnya di bawah terus mulai imbang ingin menduduki aku saja yang pegang kuasa nah wagang seperti itu ya kan itu dua para yuga ya kan nah kemudian dua para yuga inilah yang eranya Atlantis oh makanya dari Lemuria terus Atlantis ya kan nah akhirnya masuk zaman periode yang keempat ya kan yaitu kali yuga ya kan jadi zaman ini kan bumi ini berubah terus ya kan akhirnya emosi saja tidak cukup akhirnya mulai menggunakan alam pikiran rasio jadi emosi rasional ya insengnya sudah ditinggalkan apalagi spiritual jadi emosi rasional ya nah jadi ini bermula ya kalau ditera itu 6123 tahun sebelum masehi oh nah itu cocok dengan orang barat memperkirakan adam itu 6000 tahun sebelum masehi ya kan kalau seribuan selisih 123 itu ya gak ada persoalan malah kita itu memenera lebih lebih rinci silahnya ya kan sedangkan orang barat ya sekitar 6000 tahun sebelum masehi itulah adam nah kita 6123 masehi ya kan nah itu terjadi yang namanya emosi rasional ya nah disitulah peran kebalik dari peran apa feminin menjadi peran maskulin berarti peradaban kemarin tuh bener maskulin bener masih jadi kali juga sekarang ini masih kali juga iya masih kali juga untuk selesainya kalau 8400 tahun itu berapa kan gitu kan jadi dari 6123 ditambah 8400 tahun nanti berakhir pada tahun 2277 masih jauh berarti iya tapi kan zaman itu selalu ada transisi kan tidak langsung iya betul iya kan nah jadi artinya kalau 2000 apa itu 277 dilihat dari sekarang 2024 ya kan kurang 200 tahun lagi ya kurang 200 berapa itu 50an tahun yang lagi ya jadi sekitar itu ya jadi apa ini kurang 250 tahun ya istilahnya kurang lebihnya segitu ya nah ini masa yang namanya pancarubah transisi karena mau masuk ke kertayuga lagi ke feminin karena mau masuk ke feminin maka sekarang ini ya kan orang Jawa membagi zaman yang lebih kecil yang 100 tahunan jadi 100 tahunan itu yang tiga ini adalah zaman kalasubah kalasubah kalasumbaga kalasubaga kalasurasa terus baru kertayuga oh baru kertayuga masih ada kalasurasa baru kertayuga ya tapi ini 100 tahunan oh karena hanya sisipan kan isilahnya kan nah apa artinya sebenarnya kalasubah itu artinya orang sudah bisa bergembira ya nah tentu ketika berubah menjadi zaman bergembira ini ya kan maka peran-peran perempuan mulai banyak muncul kan gitu kan walaupun sisa emosinya ya masih tinggi makanya perang yang besar misalnya perang dunia ketiga masih kemungkinan terjadi ya karena nanti berarti kalau dihitung tahun 2077 2077 berakhir kalasubah itu berakhir kalasubah baru masuk kalasurasa kalasumbaga kalasumbaga dulu sumbaga itu bahasa jawa artinya masyur oh masyur makmur masyur masyur aja ya masyur itu kan muncul ya kalau masyur itu kan ya makmur sejahtera hebat dan sebagainya ya kan iya iya jadi disitu nah itu 100 tahun ya kan jadi artinya tahun 2078 hingga 2177 terus zaman kalasurasa ya artinya manusia sudah menyadari sebagai one human being one human being ya oneness all in one merah universal universal jadi sudah mengerti sudah tidak akan melukai yang lain sudah tidak akan mengganggu yang lain semuanya sudah merasa ya kita semua satu ya kayak di surga dong pak memang itu untuk jemput kerta yuganya jadi ketika kerta yuga itu bukan hanya manusia merasa satu semua makhluk merasa satu merasa satu jadi makanya dulu ada ada cerita kan bahwa hewan-hewan yang sekarang buas itu pernah hidup rukun dengan manusia oh iya pak banyak cerita-cerita lama seperti itu jadi gak ada hewan terus mengganggu manusia itu ya hewan itu memangsa hewan lain untuk menyadakan bangke jadi makanya hewan itu sampai hari ini itu kan misalnya hari mau ada rusak kan dikejar lah itu yang dimakan itu yang paling lemah supaya dia tidak mati ya menjadi bangke menjadi bangke betul itu jadi si harimau ini mengejar memburu yang lemah kan gak bisa lari kemana-mana jadi dimakan jadi artinya harimau tetap makan daging segar tapi tidak menjadi bangke ya betul diobah menjadi kotoran kotoran itu akhirnya menyuburkan bumi kembali oh iya ekologis ekologi jadi putaran ini yang membawa sekarang ini munculnya generasi yang memiliki watak feminisme jadi artinya meskipun laki-laki sekarang itu bisa sayang pada perempuan tanpa pamri bukan kalau yang dulu itu pamri yang dulu itu pamri oh iya oh iya ini berarti ngomongin cinta tanpa syarat dong ya betul nah habis ini Pak kita ngobrol ini pasalnya saya berantem sering berantem sama orang gara-gara ada yang apa itu cinta tanpa syarat enggak ada itu nah iya jadi ini dulu itu masih pamri jadi nanti ini perubahan mbak jadi pernikahan itu tidak lagi dipandang dari sudut rupa ya kan tetapi dari sudut vibrasi alam pikiran ya kan jadi yang cocok baik ini cocok untuk jadi bujuku kan gitu kan ya nah jadi seperti itu karena itulah yang nanti bisa melahirkan manusia-manusia yang bisa mengerti sesamanya nah selama ini di kali yoga ini kan tidak karena orang cintanya bersyarat bersyarat ya kan makanya klien saya banyak yang tersiksa Pak makanya sampai di Jawa itu ada ungkapan menangani zaman kali yoga itu ada ungkapan bahwa jodoh itu harus dihitung dulu melalui bobot bibit bebet jadi sebenarnya empat 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 ya jadi bobot itu artinya bobot itu quality apa itu bukan quality turunan makanya orang hamil di dalam pasar Jawa kan bobot iya bobot bobot ya kan nah itu turunan jadi dilihat jadi calon suami atau istrimu gitu kan turunannya sobo turunan siapa ya jadi bobot ya nah sering itu terbalik bobot itu dianggap kualitas bobot dianggap kualitas balitasnya kan bobotnya terus terus ditimbang-timbang ya kan padahal bukan bobot itu di bahasa Jawa orang hamil itu bobot ya bobot ya kan jadi artinya menurunkan ya jadi itu bobot itu keturunan ya keturunannya siapa oh itu keturunannya pak ini bu ini bagus itu baru yang pertama ya kan kemudian lahirlah berikutnya kriteria berikutnya yaitu bibit bibit ya bibit itu kan kita kenal kalau pada tanaman itu bibit unggul ya nah jadi jodoh itu juga harus dia termasuk kategori unggul tidak ya misalnya anak ini cakep atau apa ini budu atau anu dan sebagainya disitu ya kan nah berarti ini kualitas bapak dan ibunya berarti ya oh iya kualitas sekarang jadi bibit itu kualitas ya jadi kalau bobot keturunan kalau bibit kualitas kualitas jadi orang tahu kan oh itu turunannya wong gendeng ocok gitu kan nanti juga mempengaruhi ya anaknya nah terus setelah itu bebet ya bebet itu adalah ekonomi jadi jadi dulu itu jangan sampai suami istri itu ya berjodoh dengan ekonomi yang terlalu jomplang jomplang ya makanya sekarang banyak loh pak yang cewek independen yang cowok mau kondok ya ya kan akhirnya yang cewek pergi ke hipnoterapis marah-marah ya kan itu-itu fakta kan jadi itu nah terus bebet kan ada bebetan ya kan nah itu artinya lingkungan ya jadi lingkungannya gimana oh itu masyarakatnya sering judi sering nah bisa ada nanti terpengaruh ya jadi empat cuma yang diingat orang jadi tinggal tiga ya kan karena apa karena mungkin terjadi migrasi orang pindah dari kota yang satu ke kota yang lain dari itu sehingga tidak peduli lagi dengan lingkungan bahkan lama-lama juga tidak peduli lagi dengan bibit ya kan juga turunannya siapa tidak peduli lagi ya kan kecuali anak-anak bangsawan masih ditanya ya ya jadi saya itu punya ya orang yang ngaji pada saya ya tapi dia anak bangsawan ya seperti bangsawan yang di keraton Solo Jogja ya namanya bangsawan itu bisa keturunan Solo Jogja dan sebagainya cuma kita kan gak boleh nunjuk hidung dia itu dipesan oleh orang tuanya ya kan pokoknya kalau kamu sudah jatuh cinta pada perempuan ya Romo harus tahu dari siapa ya keturunannya keturunannya nah menghindari itu ya maka dia keluar dari istana menghindari supaya tidak anu gitu supaya tidak tetap berhubungan dengan keluarga-keluarga yang dipilihkan oleh Romonya oleh orang tuanya gitu kan nah akhirnya suatu hari dia ya jatuh cinta dengan orang lain pulau tapi tetap dituntutkan coba ya dituntut silsilahnya gimana oh iya ditanggi ya silsilah keluarganya silsilah keluarganya ternyata tetap keluarga raja yang ada hubungannya dengan raja jawa nah itu berarti apa nah itulah ada namanya istilahnya kohesi dari para bangsawan itu kohesi itu apa pak ya kohesi itu sebenarnya daya tarik menarik yang se yang sama ininya ya molekulnya ya kan tapi kan sekarang banyak pak anak keturunan ya mungkin dulu mungkin leluhurnya itu raja ratu terutama kayak di era Majapahit itu kan udah banyak yang pecah kan banyak yang kabur kesana kemari berarti kan udah tidak terdeteksi lagi siapa yang turunan bangsawan siapa yang turunan raja ratu siapa yang turunan pandito kerajaan gitu kan menurut bapak kalau saya lihat fenomenanya sekarang ini seperti contohnya itu sekarang kan banyak ya konten kreator spiritual tapi ketika saya temui ternyata mereka itu masih ditelusuri itu masih ada silsilah silsilahnya dari kerajaan juga tapi juga ada beberapa itu dia gak ada silsilah kerajaan gak ada jadi dokumen tertulis itu sudah tidak ada dia berasal dari rakyat jelata bapak ibunya juga biasa aja gitu kan bukan orang keraton bukan orang pemerintahan gitu tapi ciri-cirinya kan kita tahu ya pak ya ini ciri-ciri keturunan keraton itu gini keturunan leluhur jawa itu gini tapi dia memenuhi ciri-ciri itu secara psikologis secara fisik gitu kan apakah ini nanti suatu saat ini juga bisa tetap dia akan meningkat bukan suatu saat sudah sekarang pun sudah terjadi sejak Indonesia Merdeka pun sudah terjadi mereka menemukan pasangan jadi gini jadi gini kita tahu kan ketika Nusantara ini karena belum ada Indonesia masih dijajah oleh Belanda itu kan semua keraton kesultanan atau apalah jenisnya di kerajaan itu itu mulai disekat oleh Belanda disekat disekat artinya keraton ini gak boleh hubungan dengan keraton ini kalau dipecah belah kalau dipecah belah kan sengaja diadu tapi disekat itu gak boleh berhubungan saja misalkan ya kerajaan atau kesultanan di Bugis misalnya Belanda itu menggunakan perjanjian bersama bahwa oke segala kebutuhan orang-orang Bugis bisa dari kami kami Belanda maksudnya terus begitu pula kami akan membeli barang-barangmu sehingga barang-barang dari Bugis tidak boleh dijual ke keraton yang lain oh monopoli iya nanti saya itu yang dagang ke keraton yang lain nah terjadi seperti itu nah tentu anggota keraton itu ada yang marah gak bisa terima iya nah itu biasanya lari dari keraton supaya tidak tertangkap ya dia melakukan kamuflase saya rakyat biasa petani supaya tidak ditangkap ya nah saya bertemu dengan beberapa orang demikian tanpa dia harus menceritakan dulu saya ya dia dari orang tuanya kenapa saya tidak boleh menggunakan gelaratin walaupun ya saya ini dulu ya menurut apa ini orang tua ini keturunan ini ini sampai diponegoro gitu kan tapi dia gak boleh karena takut nanti ditangkap ya nah jadi dia juga menggunakan nama-nama biasa ya kan supaya tidak ditelusuri ya misalnya namanya suroso atau wagino maksudnya seperti itu ya nah itu ternyata sekarang-sekarang ini bisa ketemu bersuami-istri nah itu yang saya maksud kohesi molekul keratonya kuat ya kalau adesi ya itu berarti dari orang yang berlainan tapi bisa menyatu menyatu tapi ini kohesi memang sudah akhirnya menyatu betul jadi makanya kalau ditelusuri iya ini ada begitu ya cuma kan orang gak boleh apa ini mengaku ya terus kalau mengaku sering dikatakan sumbong ya ya kan jadi aja jadi hidupnya dijalani aja baru mengaku kalau ada orang yang istilahnya oh ini bisa diceritai ya kan orang ini pasti mengerti jadi seperti itu nah jadi pola-pola ini lah mbak nanti akan membentuk seperti yang ditanyakan mbak Leah tadi bagaimana Indonesia ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati